Intro Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Kanza Murali Channel Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya Nah teman-teman, hari ini saya berbagi tentang kita yang satu nama ya Untuk tinggal di Meksiko gitu loh Apa sih kira-kira sesuatu yang akan terjadi ya Kalau berlurusan dengan publik gitu ya Nah, saya berbagi Kalau di Indonesia, kita mempunyai satu nama itu hal yang biasa ya Contoh, Ernawati atau Sumiyati Atau, apa sih namanya yang satu-satu nama gitu Melisa gitu ya Itu kan di Indonesia biasa ya Kita nama-nama yang satu nama itu kan banyak sekali tuh Jadi, kita berurusan di Indonesia Hal-hal itu hal yang biasa ya Kita berurusan dengan bank Tiga berurusan dengan hal-hal publik lainnya Contoh, yang dengan pemerintahan itu hal yang biasa KTP dan sebagainya itu hal yang biasa aja Kalau di Indonesia ya Jadi, kita tidak ada masalah dengan nama seperti itu Nah, beda halnya kalau seandainya kita tinggal di Meksiko ya Seandainya kita kan, ya di sini kan WNA lah untuk orang lokal di Meksiko ya Jadi, kalau seandainya nama kita yang seperti itu di sini Nah, kita sedikit agak bermasalah dengan urusan, berurusan dengan publik di sini Contoh ya Kalau seandainya Kalau seandainya Nama kita contoh lah ya Satu kata aja Jadi, tidak ada double kata gitu ya Contoh, kayak Sumiyati Atau, ya sejenis kayak gitu lah Saya enggak mempetit satu nama kayak gitu ya Karena nama itu kan banyak kali dipakai di Indonesia ya Contoh kayak gitu ya Nah, kalau Sumiyati saja Kalau kita tinggal di Meksiko Itu akan sedikit bermasalah ya Berurusan dengan bank Contoh, seandainya kita yang tinggal di Meksiko Kita membutuhkan account untuk bank gitu ya Mau tak mau, kita kan harus datang ke bank Terus harus bikin accountnya gitu kan ya Nah, di sini itu Akan sedikit agak ribet Untuk hal itu Karena Karena di Meksiko itu Mereka tidak memakai nama yang hanya satu gitu loh Jadi, rata-rata mereka itu punya nama tiga Minimal tiga nama Tiga kata Ya Ya, normalnya tiga sampai empat kata gitu Ya, normalnya gitu namanya mereka di Jadi, makanya kita yang WNI disini Kita yang Kalau orang loka bilangnya kita yang WNI ya Nah, itu Agak susah Bahkan sering ya Saya malah dengar dari teman-teman yang Sesama WNI disini itu Kalau Bikin Bank gitu aja Kita Bikin apa namanya ya Bikin buku bank Rekening bank lah gitu ya Itu malah gak di approve loh teman-teman ya Jadi, agak susah Karena disini itu Jadi, bahkan ada teman kita juga disini Sama WNI juga Yang sampai sekarang gak di approve loh Untuk dia bikin rekening banknya Karena namanya cuma nama satu nama gitu Karena emang disini agak bermasalah Kalau nama satu seperti itu Gitu loh teman-teman ya Agak ribet Karena disini tuh mereka harus Kenapa begini Saya balik ke sini ya Ke Meksiko itu Mereka tuh punya Minimal tiga nama Tiga Tiga kata Ini namanya Jadi, namanya ditentuh ya Namanya siapa Badu gitu ya Badu Terus, dibelakangnya itu Mereka akan melampirkan Nama keluarga ibunya Sama dengan nama keluarga bapaknya Ya Jadi, Badu Nama keluarga bapaknya siapa Contoh Sanchez gitu ya Terus, nama keluarga ibunya siapa Contoh Keluarga ibunya itu namanya Mungkin Moreno gitu ya Jadi, jadi Jadi, Badu Sanchez Moreno gitu loh Kan dari tiga kata kan ya Kalau Disini itu Mereka-mereka Anak-anak yang lahir disini itu Mereka wajib Atau enggak Setelahnya Ya Selalu ada Melampirkan nama Keluarga bapak Sama keluarga ibunya mereka Gitu loh disini tuh Walaupun mereka itu Cuma hidup bersama Tanpa menikah Dan sebagainya Dan punya anak Kayak gitu ya Mereka selalu melampirkan Nama keluarga si bapak ini Dan keluarga si ibunya Ya Walaupun mereka enggak menikah gitu loh Walaupun cuma hidup bersama Jadi kayak gitu teman-teman Jadi Disini itu selalu Seperti itu Melampirkan Nama keluarga bapak Sama keluarga ibunya Di belakang nama Dari si anak ini Atau Dupakan nama kita Nah Ya Kalau saya sih Metik katanya Karena Disini kan Hal yang biasa Ya hidup bersama Tanpa menikah Kalau saya Seperti itu ya Tapi kan secara Teorikalnya Kalau orang lokal itu bilang Disini tuh Untuk segi finansial Jadi kalau Jadi kalau seandainya Mereka tidak menikah Jadi Kalau seandainya mereka Bubaran Jadi si wanita ini Bisa mengklaim Kepada laki-lakinya Untuk meminta Dari segi selari Gajinya Si laki-laki ini Untuk si anak ini Berapa persen Dari gajinya dia Gitu loh teman-teman Disini seperti itu Jadi Tujuannya mereka Membuat nama Keluarga Di belakang Nama itu Adalah Untuk segi finansial Nah Di saya Feedback ya Itu yang Untuk di Meksiko ya Nah Makanya disini tuh Mereka selalu Namanya itu Ada minimal Tiga kata Nah Terus Kita Yang dari luar ya Seandainya Kita kan butuh Untuk ke bank Mau bikin buka arkening Apa segala gitu ya Itu agak susah Teman-teman Bahkan Tidak di approve ya Tidak di approve Gitu loh Bahkan Sedihnya lagi Saya juga dengar Cerita dari teman kita WNI Sorry WNI disini ya Untuk paspor Anaknya Dia juga menikah Dengan orang Meksiko Itu Karena dia satu nama aja Untuk paspor Anaknya saja Sampai saat ini itu Masih Belum disetujui Sama Pemerintahnya disini Saya jadi Agak-agak Worry sih Bukan worry Agak-agak sedih lah Mendingatkan cerita itu Kenapa Karena anaknya Yang punya hak kok ya Karena anaknya itu Dia Bapaknya Meksiko Sama ibunya orang Indonesia Ya Tentu anaknya punya hak Untuk mempunyai dua negara Gitu loh Nah Untuk Paspor Anaknya Paspor Indonesia Gak ada masalah ya Ke BRI Mengelurkan ya Karena emang Sering aturan Nah Masalahnya itu adalah Paspor Untuk anaknya Paspor Meksiko Anaknya Gitu loh Kenapa Karena anaknya Itu alasannya Itu karena Ibunya satu Satu kata Jadi Agak-agak Beribet Dan dia Teman kita itu Kesel Itu disitu Gitu loh Dia Sampai saat ini Masih belum bisa Mengurus paspor Untuk anaknya Sementara anaknya itu Punya hak Karena anak itu Orangnya Ya punya dua negara Kan ya Karena bapaknya Meksiko Gitu loh Itu juga Case yang kedua Yang kejadian disini Teman-teman ya Jadi Agak-agak Ribetnya itu disini Gitu loh Karena Kalau saya bilang sih Nah Terus Kalau Kalau saya sih Sempat juga Ada kesel juga sih Kalau kita berurusan Dengan publik disini Ini pengalaman saya pribadi ya Kalau kita ke rumah sakit Itu loh Karena kan saya Suami saya punya Asuransinya itu kan Di IMS Gitu ya Nah Terus Kalau kita ke rumah sakit Itu Kan kebetulan Nama saya Tidak tiga angka Seperti yang Yang ada Kayak nama minimal Yang ada di Meksiko ya Saya cuma punya Punya dua nama Dua kata nama Gitu ya Terus Mereka dokternya itu Selalu nanya Nama kamu siapa Terus Saya bikin nama saya ini Nama saya ini Terus Sampai dia itu Nanyanya detail Kayak Gitu loh Membesarkan mata Gitu Lah Aku lah Kalau saya andanya Pas lagi kesel gitu ya Kalau pas ke rumah sakit Nah emang kenapa Saya selalu jawab Kepasok Gitu loh Saya jawabnya gitu Karena Saya selalu explain ya Bahwa di negara saya Kalau seandainya Saya punya satu nama pun Gak ada masalah Kenapa? Karena kami menikah Saya jawabnya Kalau saya lagi kesel Saya jawabnya Pasti kayak gitu teman-teman ya Sayang Karena kami menikah Jadi anak itu lahir ya Memang anak menikah Gitu loh Jadi gak ada masalah Dan di negara saya Gak ada masalah Mempunyai nama Satu-satu kata saja Saya bilang gitu loh Karena kami tidak pernah Melampirkan Nama keluarga Sama keluarga bapak Sama keluarga ibu Kenapa? Karena kami menikah Saya bilang begitu Jadi kalau pas lagi kesel Saya pasti jawabnya kayak gitu ya Kalau seandainya Adalah ya Orang-orang di rumah sakit Yang agak-agak gimana Gitu ya Kayak Aneh gitu loh Saya bilang Kepasok Saya selalu jawabnya Kenapa? Gitu loh Saya selalu jawabnya kayak gitu Jadi Kalau di Indonesia kan Kita hal yang normal aja ya Bahkan satu nama juga Gak ada masalah gitu loh Nah Saya juga sama ya Jadi Selalu di Apa ya Mereka melihat sesuatu yang Yang aneh Dan kita juga mungkin Pendatang melihat sesuatu juga Yang aneh hal itu Cuma masalahnya Kita yang pendatang ya Tentu di mana langit Di junjung Di Bumi dipijak Di situ langit di junjung ya Kita harus follow yang apa yang ada di sini Gitu loh Cuma ya Kalau si anehnya udah Hal-hal yang gak Gak diterima oleh kita Ya kita juga bisa Menjawabnya kayak gitu Gitu loh Ya saya sih kayak gitu aja Kalau pas sometime lagi Maybe moodnya lagi gak bagus Gitu Ya udah Saya jawabnya kayak gitu aja Gitu Saya bilang Di negara saya gak ada masalah Kalau si aneh satu nama pun Gak ada masalah Kenapa kita menikah Saya jawabnya kayak gitu Ya itu bukan jawaban ya Sebenarnya ya Tapi jawaban Maksudnya bukan jawaban Yang musi yang Apa sih namanya Yang Yang profesional Atau apa ya Tapi ya emang itu Kenyataannya Saya jawab seperti itu aja Gitu loh Nah Yang menyedihkan itu Kalau si anehnya Satu nama itu Bagi teman-teman kita itu Yang tidak bisa bikin Terkening bank Gitu ya Terus yang bermasalah lah Sampai bolak-balik Bolak-balik Dan sebagainya Terus yang kedua juga Saya sedih itu yang anaknya Gak dapat paspor itu loh Yang itu yang Itu yang sangat menyedihkan ya Karena anaknya itu kan punya hak Sebenarnya untuk hal itu gitu loh Ya semoga lah ya ada jalannya Buat teman kita yang seperti itu Dan Dan saya sampaikan Kalau memang kita Mau tinggal di Meksiko ya Kalau seandainya teman-teman Namanya satu kata aja Ya itu adalah risiko Atau risk yang Yang mungkin akan terjadi Buat teman-teman Yang mungkin akan berurusan dengan bank Terus berurusan dengan Hal-hal yang public-public lain Mungkin rumah sakit dan sebagainya itu Mereka akan nanyanya itu kayak Aduh gimana gitu ya Gue sampai Jawabnya gimana gitu Yaudah seperti itulah ya Kejadiannya disini Yaitu pengalaman saya sendiri disini Tapi Disini itu Kalau seandainya Makanya Saya sampaikan Kita Kalau saya gak ada masalah Masalah bank ya Karena saya gak Gak punya satu nama ya Jadi Masih gak ada masalah Jadi gampang aja Perurusan dengan bank Sampai disini Sampai saat ini Saya masih gampang Perurusan dengan bank disini ya Terus kalau Yang keselnya itu Kalau pas di rumah sakit itu aja Jadi Mereka tuh Kenapa gak melampirkan nama bapak Kenapa gak melampirkan nama ibu Gak geculok Kalau disini kan mereka Minimal tiga Tiga nama ya Satu nama Yang contoh Satu nama untuk si anak ini Atau satu nama untuk kita Terus Di belakang itu kan ada nama keluarga ibu Sama nama keluarga bapak gitu Disini itu seperti itu teman-teman Tentang Mereka melampirkan hal itu disini So Hari ini teman-teman Sobat bagi teman-teman Kalau seandainya mau tinggal di Meksiko Atau Akan datang ke Meksiko ya Mungkin Sometime later Anda datang ke Meksiko Terus mungkin tinggal disini Dan nama anda Cuma satu kata ya Jangan Shock nantinya Jangan Agak-agak gimana gitu Kalau seandainya agak-agak ribet Berurusan dengan bank Agak-agak ribet berurusan dengan Area-area publik gitu ya Terus Mungkin nanti sometime later Sometime nanti ya Dokternya atau rumah sakitnya Akan Gimana-gimana Yaudah It's going aja Jawab aja Gitu loh Kalau saya sih gak gitu ya Nah teman-teman Demikian lah ya Saya berbagi sama teman-teman hari ini Tentang sedikit Hal yang berurusan dengan Di Meksiko Kalau seandainya anda satu nama gitu ya Oke Jangan worry Saya yakin ada solusinya Cuma ya mungkin untuk Butuh waktu lah ya Untuk solusinya gitu loh Tapi yang jelas Kalau di Meksiko anda punya satu nama Itu agak sedikit bermasalah nantinya Kalau anda berurusan dengan Area-area publik gitu ya Dengan bank Dengan Pemerintahnya disini Contohnya pemerintah itu Kayak kalau senanya punya anak Bikin paspor apa segala Gak gitu ya Ya semuanya itu Mungkin butuh proses Dan waktu-waktu ya Semoga sukses semuanya Oke teman-teman Hari ini saya berbagi Gitu aja sama teman-teman Terima kasih Bila telah menonton Sampai bertemu di video berikutnya Jangan lupa subscribe Like dan komen Kita share sama teman-teman lain Teman-teman yang lain Semoga bermanfaat Saya sedikit berbagi hari ini Thank you Bye